Masa kampanye bagi setiap pasangan calon pilkada serentak di tahun 2020 kini telah resmi berakhir. Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batanghari pun telah mengumumkan dan melayangkan surat ke setiap tim kampanye masing-masing paslon, bupati, dan wakil bupati setempat untuk tidak lagi melakukan segala aktivitas kampanye. Larangan kampanye di masa tenang ini berlaku mulai hari ini, tepatnya Minggu 6 Desember 2020. Komisioner KPUD Batanghari Harapan Nami menyebutkan, mengingat di tanggal tersebut sampai satu hari jelang pencoblosan merupakan masa tenang, terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi tim kampanye maupun paslon. Di antaranya yakni wajib membuka dan membersihkan seluruh atribut berupa bahan maupun alat peraga kampanye atau APK, baik yang bertebaran di tempat umum maupun di posko mereka masing-masing. Selain itu, sosialisasi atau kampanye melalui dalam jaringan atau media masa juga harus dihentikan lantaran tidak lagi diperbolehkan untuk ditayangkan. Para tim kampanye masing-masing pasangan calon juga ditegaskan untuk menonaktifkan seluruh akun media sosial yang kerap digunakan sebagai alat kampanye. Namun jika masih ditemukan aktivitas yang berbau kampanye selama masa tenang ini, maka KPUD bersama aparat gabungan akan segera melakukan penertiban secara paksa. Kita imbau di posko, di rumah calon sendiri, ini sudah tidak ada lagi yang namanya bahan-bahan atau alat peraga kampanye. Ini yang kita harapkan kepada pasangan calon. Poin selanjutnya adalah kita menumbau kepada pasangan calon untuk menonaktifkan atau menonaktifkan daripada akun-akun media sosial mereka. Karena sudah tidak boleh lagi kampanye pada tanggal.